Kita masih berbincang mengenai perlestarian budaya melalui revitalisasi desa adat bersama Ketua Desa Adat Kesepuhan Sinar Resmi Jawa Barat di sini dan juga Dirjen Kebudayaan. Pak Hilmar, sampai saat ini sudah ada berapa banyak desa adat yang direvitalisasi? Dari 2012 sampai sekarang itu 126. Wow. Sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Pertimbangannya apa? Desa-desa yang dipilih ini berdasarkan apa? Yang pertama prioritas tentu mereka yang mau merevitalisasi. Karena banyak komunitas adat kan bervariasi juga. Tapi kita memang fokus ke mereka yang kelihatan sungguh-sungguh ingin melakukan itu. Dan kedua juga yang dalam keadaan mendesak. Artinya memang kebutuhan itu sangat-sangat dirasakan. Yang tentu yang menilai adalah komunitasnya sendiri. Karena kebutuhannya kan bisa didefinisikan oleh mereka. Tapi itu dasar pertimbangannya selalu itu. Oke. Tadi kan dikatakan sama Bapak kan kalau itu ketika mereka butuhkan atau mereka yang meminta gitu. Nah itu biasanya di dalam situ ada program apa aja Pak kalau yang boleh dijabarkan. Yang tentunya menjadi benefit buat mereka. Kalau itu memang tadi ya. Kalau dari pemerintah sendiri pembagian sederhana gitu. Fisik, non-fisik. Oke. Nah untuk non-fisik ini ya ditentukan oleh komunitas gitu ya. Artinya tadi misalnya soal ritual. Ritual, kemudian untuk urusan padi dan seterusnya ya kita. Karena satu daerah dengan yang lain kan berlainan gitu ya. Jadi kita untuk itu intervensinya lebih banyak ya memfasilitasi gitu ya. Artinya komunitasnya silahkan menentukan tentu dalam diskusi dengan kita ya. Jadi proses pendampingan jadi penting ya. Artinya nggak cuma kemudian apa namanya memberikan bantuan selesai gitu ya. Tetapi ada proses pendampingan selama bantuan itu berlaku. Dan ya kita pikirkan sama-sama. Dan tentu pemerintah di dalam hal ini juga dapat banyak masukan ya. Dari praktek yang berlangsung selama ini untuk perbaikan ke depan gitu ya. Jadi sebetulnya boleh dibilang lebih seperti program bersama ya. Daripada ini satu jalan dari pemerintah ke masyarakat gitu ya. Masyarakatnya juga ikut. Memberikan masukan. Dan ikut juga mendesain gitu ya. Programnya sebaiknya seperti apa. Sehingga memang bisa membawa manfaat optimal gitu ya. Berapa Pak besaran dana untuk satu desa? Bervariasi gitu ya. 300 sampai kemudian 500 ya. Juta rupiah gitu. Yang terus serang aja ya. Kalau dari segi jumlah mungkin nggak mencukupi kebutuhan yang ada gitu ya. Dan disitu justru saya kira menarik ya. Apalagi tempatnya Abah ini. Dengan bantuan yang segitu jadinya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena ada partisipasi masyarakat. Nah ini juga syarat. Ada gotong royong gitu. Nah ini juga syarat buat kita gitu ya. Karena tadi ya misalnya komunitasnya memang mau. Ya dia bisa tunjukkan itu secara real. Dia mengerjakan gitu ya. Terus kemudian mungkin mencari bahan. Jika bahan itu diperlukan gitu ya. Jadi bentuk partisipasi ini yang sangat-sangat menentukan gitu. Karena kalau jumlah bantuan yang disediakan oleh komunitas sendiri ya tentu sangat-sangat berbalas. Itu ke rekening komunitas itu sendiri. Oke. Yang mau direpitalisasi itu. Kemudian apa saja programnya finalisasi di tempat Abah? Itu banyak bangunan. Bangunan dari itu tuh ada pelisung, ada pengkomitan, yang itu ada imah gede, ada baleriungan, ada pasangrahan, leitnya juga dikasih. Lesungnya juga dikasih buat numbuk. Jadi nanti mungkin ke depan untuk pebelajaran kepada anak cucu kita jangan sampai cara numbuk padi gimana sih? Ya kira udah nggak? Jangan sampai gitu. Jadi kalau yang mau datang berkunjung ke Abah, kalau mau makan aja suruh numbuk dulu. Istilahnya gitu kan? Oh iya numbuk tuh gini. Jadi istilah kalau makan pamali nggak boleh nisa gitu istilahnya kan? Nanti nangis, padahal nangis prosesnya itu susah dengan kelekusan. Jadi kita harus menghargai dari perjuangan si petang itu sendiri. Proses mau ke piring. Nah tapi dari semua proses yang terjadi di revitalisasi ini, ada nggak goal untuk menarik wisatawan? Kadang-kadang soal ada daerah yang memang tertutup sekali kan? Sebetulnya gini sekarang, kalau dulu memang ya, keolotan dulu tuh nggak boleh ada orang lain masuk ke sana. Tapi sekarang, maaf, tadi Abah harus nyanghulu ke hukum, ingat tunjangkan negara, mupakan sama saran negara, mokah harus ikut. Dan kita harus ikut program pemerintah itu apa? Tapi yang jelas itu yang tidak berbenturan sama adat itu sendiri. Oke, kita bahas lebih lengkap kali setelah ada iklan ya lu ya. Bagaimana mempertahankan citra dari desa adatnya tanpa ada pengaruh dari modernisasi begitu ya Pak? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Mirsa jangan beranjak dulu, Metro Post Pagi masih akan kembali sesaat lagi.